Intro Guna memberikan pelayanan publik terhadap masyarakatnya, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuat terobosan baru dengan mengoperasionalkan mal pelayanan publik atau MPP yang diberi nama Huma Betang. Dengan adanya kantor ini, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan semua layanan di masa pandemi COVID-19 melalui satu pintu. MPP Huma Betang yang berlokasi di Jalan Yosudar Sokota Palangkaraya menjadi wadah pelayanan masyarakat satu pintu. Selain tempatnya mudah dijangkau karena berada di tengah pusat kota, sejak dibukanya awal Januari 2021 lalu, MPP Huma Betang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di MPP Huma Betang ini, masyarakat bisa mendapat 15 jenis pelayanan instansi mulai dari perizinan tempat usaha, pembayaran pajak, pembuatan SKCK, pengaduan hukum, layanan pernikahan, pembuatan EKTP, pelayanan bebas narkoba, sampai masalah pengaduan pelayanan publik dari Ombudsman. Warga mengaku merasa terbantu dengan adanya MPP Huma Betang ini. Saya sebagai warga merasa sangat terbantu dengan adanya MPP di Kota Palangkaraya. Contohnya ketika saya ingin mengurus berkas dan kemudian ingin membayar pajak semua, bisa saya lakukan di MPP secara langsung. Tidak perlu ke kantor, instansi, lokasinya walaupun jauh. Yang ke sana kemarin saya, maksudnya, memperpendek birokrasi. Jadi dengan di satu tempat di sini, saya bisa lebih mudah untuk mengurus berkas dan lain-lain. Lainan ini cukup bagus, jadi ketika kita masuk dari depan, sudah melakukan dengan menggunakan protokol kesehatan, di cek suhu tubuh dan menggunakan masker, kemudian di depan dilayani, kemudian baru kita diantar ke instansi mana kita ingin mengurus berkas dan lain-lain. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Navarin, berharap dengan adanya layanan yang diberikan pemerintah daerah, baik dari pelayanan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal, masyarakat dapat memanfaatkannya sebaik mungkin di masa pandemi COVID-19 ini. Mal pelayanan pabrik yang digunakan implementasi peningkatan kualitas pelayanan pabrik secara berjenjang. Jadi diintegrasikan juga dengan baik lembaga vertikal, BUMN, BUMD, dan pihak swasta lainnya. Jadi dengan mengintegrasikan itu. Jadi selain permen, permen, perwali, juga mensukseskan visi dan misi wali kota dan wajib wali kota Palangkaraya tentang swastika. Kemudian besar harapan adalah pada saat ini kita tahu bersama masyarakat di pandemi ini sangat-sangat membutuhkan perhatian. Dalam rangka tidak hanya pemulihan ekonomi nasional, tidak hanya bantuan, tetapi kita bagaimana mengatur dari dulu sampai gini. Jadi tidak hanya bantuan-bantuan, tentu dalam menggerakkan rendah roda ekonomi masyarakat, itu juga ada yang namanya proses perizinan dan administrasi lainnya. MPP Huma Betang merupakan kantor pelayanan publik secara cepat, mudah, terjangkau, dan berkelanjutan. Waktu operasional dari hari Senin hingga Jumat dan buka dari pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, WNWO POS TV melaporkan.